Halo sobatku, kembali lagi bersama gue si Potter Indra kita membahas The Last Four Crash yang kali ini gue mau membahas tentang salah satu hero support oke, dan gue akan mengambil contoh salah satu hero aja nanti kalian bisa untuk terapkan hero yang kalian punya yang kelihatannya tiernya cocok buat support kalian karena dari 5 tempat kalian bisa ambil yang salah satunya nanti dikasihkan ke bagian belakang atau di bagian samping kalian oke, langsung aja di bagian sini yang gue mau bahas yaitu adalah sebuah menu temen tiernya lalu namanya Alisa Guardian Cahaya dia adalah support guardian juga penertahanan dia adalah versi penembak lalu untuk equipment hero-nya equipment hero-nya sendiri adalah kastil kalau bisa untuk kastilnya itu adalah INT namun kalau susah untuk INT sendiri nggak apa-apa ya guys kalian bisa lihat untuk bagian INT sendiri kalian adalah team for kayak tanker jadi pertahanan kekuatannya itu lebih tinggi lah daripada yang biasanya kita bisa lihat untuk bagian asken dia adalah tier emas INT-nya sendiri si Alisa dia itu 460 dan agility ataupun kembangan percepatannya 314 lalu untuk STR kekuatan damage physical attack-nya itu sangatlah kecil jadi dia fokus ke bagian tank namun dia adalah seorang healer ataupun penambahan untuk kita bisa ya nambahin darah lah di temen kita yang kelihatannya kesusahan ataupun mau matot kayak gitu doang lalu di bagian sini untuk skill-nya terlebih dahulu yaitu Guardian Cahaya menerapkan sebuah perisai dari 144% TAC attack ataupun tempatnya temen kita yang ada di bagian HP terendah ya salah satu temen kita lah dari 55-nya itu nanti dia bakalan nge-heal bukan heal HP ya tapi perisai yang dikatakan di bagian sini lalu ada Cahaya Survival yaitu Damage Reduction diri sendiri 5% jadi kalau musuhnya nge-damage kita lalu ada versi kayak pedang down kayak gitu kita tetap bertambah yaitu menambah 5%-nya tergantung punya musuh itu Damage Reduction-nya berapa persen dan kita nggak bisa mengetahuinya guys kayak gitu lalu ada berkacaya yaitu saat pertahanan Damage Reduction performasi plus 2,5 jadi kalian bisa mempertahankan saat pertahanan ya jadi seumpama Fortress kalian diserang nih kalian bisa menambah pertahanan 2,5% hingga ke 5% jadi orang lain nyerang ke Fortress kalian intinya seperti itu dan juga yang terakhir adalah berkat ketika case Guardian Cahaya Guardian Cahaya ini target akan memulihkan ekstra HP nah dia menambahkan HP ini adalah ultimate dari berkat si Alisa 35% TAC attack lalu dan juga hingga ke level 5 hingga 70% gila-gilaan ini bagus banget cuma ini adalah hero veteran dan ini susahnya minta ampun untuk dapetin di akun gue ini apalagi untuk update-annya kita butuh medali hero elite ataupun yang warnanya ungu aduh aduh dai susahnya minta ampun ya guys lalu kita lihat untuk bagian item gue gue mau gacha dulu sebelum kita contohin versinya Alisa ya wow dapet ekipmen season kedua udah lah gak cocok gak asik langsung aja lah kita masuk ke bagian eksplorasi lalu klik tantang salah satu yang kita akan lawan ya ini gue udah tau lah gue bakalan kalah tapi no problem kita ganti untuk Bolton menjadi si Alisa oke kenapa si bangkok Bolton malah dibawahin dibawahin karena biar fraksinya sih aktif ya guys fraksinya kan aktif AC attack weapon ini kan karena menu temennya ada 3 klik battle kita akan lihat untuk bagian si Alisa sendiri ini adalah kambing ulang 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 bentar bentar gue ganti ke bagian ekspedisi oke kita masuk ke bagian ini yaitu ekspedisi yang kereta api ya kita buat ini level 5 lapanan gue ambil Alice lalu gue ambil Bolton serta gue ambil Kinogawa doang aja nah 4 karakter bagian sini kita bisa mengetahuin terlebih dahulu ya untuk skillnya si Alisa Alisa cuma ngekill Dork itu doang yang ada di tankernya musuh lalu disini ada musuh yang nyerang kita Alisa bakal ngulti di temen kita TAC yang HPnya paling lemah Coleman yang paling lemah yang karena kena tusukan ya nah disini ada item dimana slow ataupun damage reductionnya dari musuh kalian bisa mengetahuin bahwa di bagian situlah yang bikin damagenya kita saat physical attack jadi down sebentar ataupun kok turun nih serangan gue yang tadi oh itu karena sebuah damage reductionnya dan skill dari damage reductionnya itu dari siapa aja salah satunya kalian bisa mengetahuin bahwa Alisa dia mempunyai untuk skill tersebut ya yaitu untuk bagian cahaya survival damage reduction diri sendiri 5% jadi gak terlalu berpengaruh kalau dia pedangnya slow ya kalau sama-sama 5% ya gue balik 5% gue kayak gitu oke mungkin segitu aja ya untuk informasi si Alisa jadi salah satu tim support yang kalian punya namun kalau kalian punya support setidaknya kalian punya 2 DPS yang sangat OP parah entah itu dari level entah itu dari equipment harus lebih tinggi agar bisa untuk menyerang matot punyanya hero musuh kalian oke mungkin segitu aja untuk video kali ini jangan lupa bahagia see you next time bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax